Timnas Indonesia bakal menghadapi tantangan berat melawan Timnas Irak di kualifikasi Piala Dunia. Squad Garuda diwajibkan menang agar bisa lolos ke babak ketiga. Shin Taeyong sudah mempersiapkan diri dengan memanggil nama-nama terbaik. Akan tetapi beberapa pemain inti terpaksa absen dengan berbagai alasan. Meski begitu, Shin Taeyong ingin membalaskan dendam kekalahannya untuk menyenangkan hati supporter. Bagaimanakah siasat besar Timnas Indonesia menghapus kutukan? Generasi Emas Indonesia yang diremehkan Irak Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Squad Garuda harus kembali bertemu dengan Irak yang selalu menjadi lawan menakutkan. Squad Singa Mesopotamia seolah menjadi rival terbaru Timnas Indonesia karena seringnya pertemuan. Sebelumnya, kedua negara sudah bertanding di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Di pertandingan ini, squad Garuda hancur lebur dengan kekalahan telak 5-1 dari Irak. Timnas Indonesia juga kembali menelan hasil buruk saat bertemu squad Singa Mesopotamia di Piala Asia 2023. Irak sukses mengalahkan squad Asuhan Shin Taeyong dengan skor 3-1. Rekor buruk Timnas Indonesia kembali berlanjut di turnamen kelompok umur Piala Asia U23. Squad Garuda muda dikalahkan Irak U23 di perbutan juara ketiga turnamen ini. Shin Taeyong langsung kecewa berat kembali gagal mengalahkan squad Singa Mesopotamia. Pendapat saya, kami kalah lawan Irak senior dan kalah juga lawan Timnas U23. Untuk Timnas U23 itu memang kami kalah karena ada kesalahan keputusan dari wasit. Tegas Kocin Akibat kekalahan ini, squad Garuda muda gagal lolos otomatis ke Olympia de Paris. Rekor buruk melawan Irak bakal kembali menghantui Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara head-to-head, squad Garuda hanya berhasil 1 kali menang dari 13 pertandingan. Sisanya meraih 9 kekalahan serta 3 hasil imbang saat melawan Irak. Kekuatan Timnas Indonesia juga langsung diremehkan oleh para punggawa Irak. Mohanad Ali menilai pasukan Garuda bukan sebagai ancaman kuat yang berarti. Pemain Al-Shorta SI ini bilang tidak ada yang mustahil dalam pertandingan sepak bola. Tidak ada laga yang sulit dalam sepak bola. Kami akan memberikan segalanya untuk membuat para penggemar senang di pertandingan tersebut. Tegas Ali Mohanad Ali berani menilai Indonesia bukan ancaman tanpa sebab berarti. Pemain 23 tahun itu pernah mencetak satu gol ke gawang Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Selain itu, Jesus Kasas selaku pelatih Timnas Irak juga tak menganggap Indonesia sebagai tim kuat. Buktinya Kasas justru berani memanggil enam pemain debutan. Keputusan berani Kasas ini sempat mendapat kecaman dari supporter Timnas Irak. Para penggemar merasa sang pelatih terlalu menganggap enteng dua pertandingan sisa. Namun eksperimen Kasas yang menurunkan pemain muda justru didukung oleh Basim Kasim. Strategi ini tepat dan cocok untuk Timnas Irak saat ini. Karena Irak sudah lolos ke babak selanjutnya dan mengamankan satu tempat di Piala Asia 2027. Tegas eks pelatih Timnas Irak ini. Keputusan Kasas memanggil pemain muda menjadi sorotan Amin Filip. Mantan pelatih Tim Muda Chelsea ini menilai Timnas Irak tak punya skema permainan yang menakutkan. Kasas tidak benar-benar bekerja untuk Timnas Irak. Dia telah menjadi pelatih selama setengah tahun dan telah mencoba 80 sekitar pemain. Sayangnya identitas dari Tim Nasional Irak sudah hilang dan tidak punya gaya bermain yang jelas. Tegas Amin. Siasat besar menghentikan rekor buruk. Walau diperkuat mayoritas pemain muda, Shin Taeyong tetap menaruh respek kepada Timnas Irak. Pelatih Korea Selatan ini masih punya banyak cara untuk menghentikan rekor buruk. Salah satunya dengan meningkatkan kekuatan Timnas Indonesia lewat pemain keturunan. Squad Garuda sedang gencar mencari banyak pemain berdarah Indonesia di benua Eropa. Shin Taeyong sendiri pernah dikirim langsung oleh PSSI untuk berburu pemain keturunan. Hasilnya, sang pelatih berhasil menemui Calvin Verdong dan Jens Revan di Belanda. Selain coaching, ada Eric Thohir yang terjun langsung untuk melobi pemain keturunan. Ketua umum PSSI ini banyak melakukan rapat online dengan penggawa yang diincar. Salah satunya dengan penyerang grade A seperti oleh Romeni yang bermain di era divisi. Pemain FC20 ini juga mengaku sudah dihubungi langsung oleh Eric Thohir. Indra Shafri juga diberikan mandat oleh PSSI untuk mencari talenta keturunan di Belanda. Ex-pelatih Timnas ini mencari bibit-bibit muda untuk membangun squad Garuda U20. Hasilnya, coach Indra justru menemukan beberapa talenta spesial. Dia berhasil bertemu dengan Kaya Simons, Dion Marks, Sacha Dekton, Dillianu Arts, dan Shafi Wodstra. Kelima pemain ini tertarik untuk meninggalkan Timnas Belanda demi membela squad Garuda. Indra Shafri juga bertemu dengan Maures Mohinoke yang membela FC Dodre U21. Untuk mewujudkan ambisi tersebut, Shin Taeyong sudah memanggil para pemain terbaiknya. Coach Indra mendaftarkan 22 pemain untuk menghadapi Irak dan Filipina. Namun Shin Taeyong masih belum memasukkan beberapa nama pemain keturunan baru. Alasannya, James Raven dan Calvin Verdong belum menyelesaikan administrasinya. Menurut rumor terbaru, proses naturalisasi kedua pemain ini telah sampai ke DPR RI. Akan tetapi, peluang keduanya untuk bermain cukup kecil karena persiapan mepet. Selain itu, Indonesia juga bakal kehilangan beberapa pemain intinya. Sebut saja ada Jay Idzaz yang harus absen karena masih membela Venezia di playoff promosi seri A. Berikutnya ada Elkan Bagot yang namanya tak masuk ke dalam squad asuhan Shin Taeyong. Meski tanpa dua pemain ini, Shin Taeyong tetap yakin dengan kekuatan timnya. Dirinya siap memberikan pelatihan keras karena para pemain banyak yang baru kembali dari liburan. Saat ini banyak pemain yang baru balik dari liburan. Liga Indonesia dan Eropa sama-sama istirahat, jadi performa mereka pasti agak menurun, kata Kochen. Demi ambisi balas dendam, pelatih 53 tahun ini diakini akan memainkan formasi bertahan. Beberapa opsi yang dipakai bisa 5-3-2, 3-4-3, atau 5-2-3. Nantinya sang pelatih akan mempelajari celah Irak untuk melakukan serangan balik. Beberapa pemain yang akan diandalkan ada Tom Haye hingga Ragnar Oratmangun. Ambisi cetak sejarah lolos ke babak ketiga Timnas Indonesia memiliki banyak keuntungan karena bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun, para supporter sempat memberikan protes keras kepada PSSI. Alasannya, tiket pertandingan menghadapi Irak dinilai tidak bersahabat dengan kantong. Seperti diketahui, PSSI menetapkan tiket paling murah dijual sekitar 250 ribu rupiah. Para supporter membandingkan dengan tiket laga Timnas Vietnam yang berbanding sangat jauh. VFF hanya mematok harga termurah sekitar 200 ribu dong atau senilai 126 ribu rupiah. Meski dipatok mahal, skuad Garuda tetap menunjukkan kecintaannya terhadap pasukan tanah air. Tiket tersebut bahkan ludas dalam jangka waktu 12 jam saja. Wajar, karena laga ini merupakan penentuan bagi Indonesia untuk lolos ke babak ketiga. Shin Taeyong selaku pelatih sangat berambisi untuk membawa timnya lolos. Dia berjanji untuk bekerja keras secara maksimal untuk membayar animo tinggi dari penggemar. Saya akan berjanji untuk berjuang semaksimal mungkin di setiap turnamen. Itu mungkin akan menyenangkan masyarakat. Target saya saat ini lolos ke babak selanjutnya. Wujarnya Di sisi lain, prediksi berbeda disampaikan oleh media asal Vietnam yakni Soha. Media ini sangat berharap Indonesia akan terpeleset dan kalah di dua laga sisa. Indonesia memang sedang dalam angin yang lebih diuntungkan, tapi mereka bisa saja tersandung dalam dua laga terakhir, tulis Soha. Dengan ambisi besar lolos ke babak ketiga, mampukah timnas Indonesia membalaskan kekalahan pada pertemuan pertama? Terima kasih telah menonton!